Hai nah ini temen-temen kalau bikin opening kuchen kayak gini ya kuchen almini kayak gini ya itu hati-hati susutnya jadi yang perlu diperhatikan itu sudah berbeda kayak gini itu harus betul-betul siku karena kalau sudutnya enggak siku nanti dipasangi cendela alumini tuh wah banyak yang enggak muat jadi yang harus diperhatikan tuh sudutnya ini kalau tengah kebanyakan sudah lurus tapi kebanyakan yang sudut itu kalau tukang enggak raten ini pasti enggak siku akhirnya kalau dipasang kuchen nanti usah dan alumini jadi ini sudah enggak muat tengahnya rencang jadi harus betul-betul diperhatikan kalau ini finishing jenangi opening kuchen kuchen kayak ini harus diperhatikan kuchen harus di cek ini kan siku tapi harus betul-betul diperhatikan sudut-sudutnya karena saya banyak nemu itu kalau tukang enggak raten itu pasti jeleknya tuh kelihatan sudutnya itu kalau tengah itu enggak kelihatan urus panjang tapi sudutnya itu kebanyakan sebanyak enggak siku biasanya kalau kuchennya pantai pakai JKK sudah ukuran pas dari pabrik akhirnya ini jadi petul-betul diperhatikan itu sudutnya terus sudutnya akan gini juga diperhatikan disempat tadi itu harus judul-betul diperhatikan karena nanti kalau finishing itu enggak pas sedikit aja sudah kelihatan flamer itu sudah kelihatan temen-temen jadi usahakan itu harus betul-betul diperhatikan karena kadang-kadang saya cek kayak gini kalau tukang baru itu saya cek semua takutnya nanti kalau enggak raten dipasang kuchen banyak yang berlir selamat menikmati ini akutnya saya cek semua kalau kerjaannya pas, lanten, rajin, finishingnya juga enak, pas, enggak sampai banyak-banyak lagi pokoknya intinya sudah diperhatikan terus yang kedua tuh sambungannya kayak gini antara ini sambungannya kan ini kan renovasi nah itu ini sudah pelamiran, nah ini harus minimal itu rata kalau ini enggak rata nanti di pelamir itu sudah kelihatan jelen nanti enggak bisa rata karena renovasi itu susah, kadang itu yang lama itu tuh nggak bisa lurus, kadang agak jelek kita harus nyamark-nyamarkan itu supaya enggak kelihatan jeleknya lain sama kerjaan baru itu lain karena kadang itu kerjaannya yang lama itu kejarannya ada yang berubah, kayak gitu kalau nggak saya nggak bener kita tarik sedikit di battery di Samarno tapi akhirnya enggak kelihatan ada yang dari selamat menikmati